Bupati Tanah Laut Muhammad Sukamta menghadiri pelantikan dan orientasi Dewan Pengurus Kecamatan DPK Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Sekabupaten Tanah Laut Perode 2022-2025 di Balai Rung Tuntung, Pandang Plehari, Kamis kemarin. Dalam kesempatan kali ini dilantik sebanyak 220 anggota DPK BKPRMI Sekabupaten Tanah Laut Dengan harapan seluruh anggota DPK mampu melanjutkan program-program pendahulunya Seluruh anggota DPK yang dilantik dihimbau melanjutkan tongkat estapet Perjuangan dalam memajukan BKPRMI Kabupaten Tanah Laut Lebih khusus dalam memajukan kegiatan pembelajaran Al-Quran Dengan pendidikan Al-Quran akan membangun mental anak-anak Sehingga menjadi generasi tangguh memiliki ahlakul karimah Karena dengan sudah definitifnya pengurus Dewan Pembina Kecamatan Maka tentu kita akan memudahkan di dalam berkonsolidasi Untuk pengembangan TKTPA kita Jadi saya kira saya sampaikan terima kasih pada DPD, PKPRMI Tanah Laut Yang sudah bisa mengkonsolidikan seluruh kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan Dan demikian maka kita akan bisa lebih mudah lagi Untuk bagaimana kita nanti kebijakan-kebijakan kita untuk membangun TKTPA kita Sehingga menjadi semakin berkualitas dan semakin baik Nanti lulusan-lulusan dari TKTPA Harapan Pak pada pengurus yang dilantik hari ini Pak? Saya berharap pengurus segera untuk terus mendorong pengembangan TKTPA di wilayahnya masing-masing Dan meningkatkan sumber daya terutama guru-guru TKTPA-nya Berkoordinasi dengan DPD, PKPRMI Sehingga nanti juga guru-guru TKTPA juga itu betul-betul memiliki kualitas yang baik Sehingga lulusannya juga akan memiliki kualitas yang baik Kedepannya pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan memberikan insentif yang layak kepada para guru TKTPA Sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran bagi anak-anak di Tanah Laut